Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau selama ini lapis legit itu pada mau membuat mahal banget, biayanya sangat banyak enggak banget, kali ini bunda membuat lapis legit yang sangat ekonomis cuma butuh 10 telur yuk langsung disimak bagaimana cara bunda membuat lapis legit ekonomis alhamdulillah ini sudah mengembang warnanya sudah pucat kemudian bunda akan masukkan ini bunda sediakan 10 putir kuning telur bunda akan masukkan satu persatu ini bunda sudah persiapkan 80 ml ini bunda sudah persiapkan 80 ml ini susu kental manis bunda masukkan terlebih jauh ini bunda sudah persiapkan dan sudah bunda ayak 170 gram ini tepung terigu protein sedang dan juga 30 gram susu buku ini bunda campur kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah tersampur rata sekarang saatnya bunda mau mixer dulu putih telurnya bismillah ini bunda masukkan putih telur 10 nah ini akan bunda mixer terlebih dahulu alhamdulillah sudah kaku kental seperti ini sekarang kita akan campurkan dulu dengan tadi adonan yang pertama ini kita aduk dulu tadi adonan yang pertama nah ini bunda mau ambil adonan putih telurnya bunda campurkan ini bisa dipakai 2 tahap kita nyampurnya hati-hati ya sobat di rumah nyampurnya seperti ini jadi biar kue yang sudah mengembang tidak ambles lagi alhamdulillah sobat di rumah ini adonannya sudah tercampur nah kalau disini mau seperti ini aja boleh tapi bunda mau bagi 2 jadi nanti akan bunda kasih coklat 1 yang 1 akan bunda kasih bumbu spikuk tapi bagi 2 nya yang coklat lebih sedikit ya jadi bunda nah seperti ini aja nanti secukupnya nah ini buat yang coklat ini yang bumbu spikuk ini bunda masukkan bumbu spikuknya ini kalau sobat di rumah nggak suka bumbu spikuk tidak pakai bumbu spikuk juga boleh ini istilahnya cuma jadi kalau tidak pakai bumbu spikuk bisa ditambahkan vanila coklatnya bunda menggunakan 1 sendok makan coklat bubuk nah ini sobat di rumah bunda sarankan coklat bubuknya pakai yang enak nah ini kemudian kita campur nah sobat di rumah disini bunda sudah persiapkan dulu loyangnya ini bunda pakai loyang 12 x 12 bunda oles kemudian bunda kasih baking paper nah kemudian atasnya kita oles lagi nah sobat di rumah ini bunda ambil satu ini nanti sesuai dengan selera ini bunda ambil satu cetak gitu tidak sengaja tidak bunda gram ya nah sobat di rumah ini setelah dilatakan oke bunda hentakan nah ini bunda sekarang sudah persiapkan oven kita oven sekarang sobat di rumah sobat di rumah bunda menggunakan suhu 180 apinya atas bawah nah ini kurang lebih bunda oven 15 menit terlebih dahulu sebelumnya nah sobat di rumah ini bunda ambil ini bunda ambil terlebih dahulu sekarang bunda isi untuk lapis yang kedua nah ini sebelumnya bisa ditekan-tekan terlebih dahulu seperti ini nah ini sekarang langsung bunda kasih untuk lapis yang kedua jangan lupa sobat di rumah kalau mau kita ambil kita aduk terlebih dahulu karena ini prosesnya lama ya masaknya jadi seperti ini ini sama bunda akan ratakan dulu bismillah bunda masukkan lagi nah sobat di rumah untuk yang kedua ini bunda akan menggunakan api atas saja nah bunda pakainya api atas saja waktunya sama kurang lebih 10 sampai 15 menit alhamdulillah ini lapis yang kedua sekarang bunda mau kasih lapis yang ketiga ini lapis yang kedua sekarang bunda mau isi lapis yang ketiga lapis yang ketiga bunda menggunakan yang warna coklat nah ini diratakan seperti ini alhamdulillah lapisan coklatnya sudah selesai sekarang bunda mau masukkan lagi nah ini seperti tadi ya waktunya antara 10 menit sampai 15 menit alhamdulillah ini sekarang terakhir ini tinggal yang terakhir untuk yang terakhir ini nanti bunda akan oven kurang lebih 20 menit nah ini untuk atasnya nih sobat di rumah monggo mau ditaburin apa ini bunda kacang amon atau kalau mau polosan aja biasa juga boleh atau mau dikasih parutan keju juga boleh seperti ini aja nah bismillah ini yang terakhir bunda oven kurang lebih 20 menit alhamdulillah hmm lapis terakhir sudah selesai oke sobat di rumah alhamdulillah cantik sekali nah ini sekarang bunda mau tunggu dulu sampai dingin baru nanti kita potong-potong hmm alhamdulillah lapis legit ekonomis ala dapur bunda kesya sudah siap terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi selamat menikmati